Intro Assalamualaikum Welcome back to my channel Jangan lupa like, like, share dan tekan loncengnya Dadah Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama Aksa dan Asia di Bubah Channel Buku untuk bermain anak Teman-teman hari ini Aksa sedang membaca buku Reptilopedia Reptil merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, paru-paru untuk menghirup udara dan kulit yang sebagian atau seluruhnya tertutup oleh sisi Kamu bisa dengan cepat dapat membedakan apakah seekor hewan merupakan reptil atau bukan Reptil tidak memiliki rambut seperti mamalia Reptil tidak memiliki enam kaki seperti serangga Reptil juga tidak memiliki sirip dan bernafas di bawah air dengan insang seperti ikan Komodo adalah salah satu hewan reptil kesukaan Aksa Komodo adalah kadal raksasa yang dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat 60 kg Teman-teman penasaran dengan Komodo? Yuk bersama Aksa dan Asia kita mengunjungi salah satu museum di Taman Mini Ini dia teman-teman museum fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Sebelum masuk ke dalam museum kita harus membeli tiket seharga 25 ribu rupiah per orang Pembayaran tiket menggunakan non tunai Sebelum masuk ke dalam gedung utama kita ingin melihat dulu hewan-hewan yang berada di sekitar luaran gedung Museum fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil merupakan museum khusus yang dibangun pada tahun 1975 dan diresmikan pada 20 April 1978 Museum ini merupakan museum pertama di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Pembangunan museum ini bertujuan untuk mengenalkan satwa asli Indonesia dalam bentuk sudah diawetkan Konsep edukasi di museum ini mengarah pada pengembangan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap koleksi Edukasi ditujukan mengenalkan spesimen satwa peraganya yang memiliki nilai ilmiah yang sangat penting untuk diketahui masyarakat Pada tanggal 19 Oktober 1999, untuk memenuhi kebutuhan pengunjung museum, dibangunlah Taman Reptil yang mengelilingi bangunan museum Taman ini menyajikan beragam jenis spesies satwa reptil dan angkibi yang hidup, lengkap dengan fasilitas kandang tertutup dan juga terbuka Pada tahun 2010, museum dijadikan sebagai lembaga konservasi eksitu dalam bentuk Taman Satwa oleh Menteri Kehutanan Sejak saat itu, tugas dan fungsi museum menjadi berkembang untuk melaksanakan implementasi dalam kegiatan konservasi Yaitu sebagai sarana pengembang biakan dan atau penyelamatan satwa asli Indonesia Dengan tetap menjaga kemerunan jenis, gunung menjamin kelestarian, keberadaan, dan kedaya gunaannya Pada tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016, museum ini mengalami revolusi Baik bangunan maupun cekupan satuannya Yang mana menjadi lebih fokus pada satwa reptil dan juga angkibi, awetan, dan juga hidup Teman-teman, Aksa dan Asia senang sekali nih bisa belajar dan bermain di museum ini Dan juga bisa melihat secara dekat salah satu hewan reptil yang berbisa yaitu ular Namun dalam keadaan tetap aman karena ularnya berada di dalam ruang kaca Salah satu fasilitas yang disediakan pada museum ini adalah Taman Sentuh Yang mana pengunjung dapat menyentuh langsung hewan-hewan reptil yang ada di taman ini Selanjutnya adalah kandang komodo Yang tadinya Aksa dan Asia hanya bisa melihat komodo dari dalam buku Sekarang mereka bisa melihat komodo secara langsung Fasilitas selanjutnya yang disediakan di museum ini adalah Goa reptil Kebun binatang pada umumnya memperlihatkan koleksi ular di area yang terang Sehingga pengunjung dapat melihatnya dengan jelas Namun hal ini berbeda dengan museum komodo dan taman reptil yang ada di taman ini Kamu akan dibawa masuk ke dalam gua reptil yang hanya diterangi oleh beberapa lampu Meskipun koleksi ular museum tersebut juga tersebar di area taman tadi yang di luar Namun ular yang berada di dalam gua reptil ini berbeda Yang mana di gua ini Ular tersebut memiliki ukuran tubuh dan panjang yang lebih usah Hewan yang paling menarik perhatian di dalam gua ini adalah Ular anang, sanca olif dan juga sanca batik Meskipun di dalam gua ini tidak hanya ular saja Tapi juga terdapat banyak genis reptil yang lainnya Seperti biawak dan juga cicak Suasana di dalam gua reptil ini cukup menyeramkan ya teman-teman Karena gelap, dingin, lembab dan juga terdapat hewan-hewan yang menyeramkan Seperti ular, biawak dan lain-lain Jadi takut ada yang lepas teman-teman Teman-teman di rumah, kalau berkunjung ke gua reptil ini Hewan apa nih yang teman-teman ingin temui? Tulis di kolom komentar ya Setelah puas mengelilingi area outdoor museum Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang indoor museum ini Yuk teman-teman, sama-sama kita masuk ke dalam Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil ini Didirikan di atas lahan seluas 10.120 meter persegi Dengan luas bangunan 1.500 meter persegi Bangunan museum ini sangat unik Karena berbentuk komodo yang berukuran 72 x 35 x 19,75 meter Komodo dikenal sebagai salah satu jenis reptil purba dari Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur Luas ruang pameran museum ini sebesar 1.500 meter persegi Museum Komodo memamerkan Sekitar 150 binatang yang sudah diawetkan di ruang-ruang kaca Pameran keaneka ragaman fauna dari Kepulauan Nusantara ini disajikan berdasarkan kelompok persebarannya Yakni dari daerah barat ke timur dan dari pantai ke pegunungan Dari barat ke timur menunjukkan persebaran hewan dari Sumatera sampai dengan Papua Sedangkan dari pantai ke pegunungan menunjukkan habitatnya Yakni tempat di mana satwa tersebut hidup Di museum ini juga terdapat auditorium Auditorium tersebut menayangkan berbagai macam video informatif mengenai reptil Salah satunya adalah mengenai perubahan warna yang terjadi pada bunglon Apabila kamu ingin mengunjungi auditorium sembari mendinginkan badan dan beristirahat sejenak Auditorium ini buka setiap hari pada pukul 10 sampai dengan 10.15 Dan akan ada lagi pada pukul 13.30 sampai dengan 13.45 Koleksi museum ini terbagi atas dua lantai Lantai pertama menampilkan jenis-jenis binatang mamalia dan reptil lengkap dengan kondisi alamnya Binatang yang ditampilkan di tempat ini merupakan jenis-jenis yang kini nyaris punam Selain itu di dalam fitrin-fitrin disajikan bermacam-macam kupu-kupu yang terdapat di bagian barat sampai dengan bagian timur Kemudian ada juga berjenis-jenis keong dan kerang Kepiting serta udang dipamerkan mewakili kekayaan faul nalaut Di sudut lain juga dipamerkan binatang beruah seperti Paki seribu, laba-laba, dan kalajengking Koleksi lantai dua museum ini menampilkan berjenis-jenis burung yang diopset dan ditata sesuai dengan habitatnya Meliputi yang hidup di laut, pantai, rawat, persawahan, lapangan, perkebunan, dasar rimba, hutan, dan pegunungan Dengan daerah asal Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua Masya Allah banyak sekali ya teman-teman keanekaragaman fauna di negara Indonesia Baiklah teman-teman, sekian dulu video jalan-jalan bersama Aksa dan Asia Di Museo Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil di Taman Mini Indonesia Indah Pertemu lagi di video buba channel selanjutnya Dadah teman-teman semua, Assalamualaikum